Dengan memaksimalkan lahan pertanian yang ada, pengembangan pertanian buah di kota Tarakan cukup menjanjikan bahkan omsetnya bisa mencapai hingga puluhan juta. Salah satu petani buah di kota Tarakan, Uka mengatakan, dirinya yang baru belajar mengelola lahan untuk ditanam buah, sudah merhasil meraih omset hingga puluhan juta. Ia yang menanam buah semangka di lahan sekitar satu hektare di dekat perumahan PNS Juwata Permai itu, dengan bermodalkan sekitar 22 juta rupiah. Dalam panen pertama, ia sudah berhasil meraih omset sekitar 60 hingga 70 juta rupiah. Meski memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam pengembangan pertanian buah di kota Tarakan, Dirinya berharap, perlu ada peran pemerintah kota Tarakan dalam mendukung usaha petani buah. Karena selama ini, pihaknya hanya mengandalkan modal sendiri dan suadaya dengan petani buah lainnya, dalam melakukan kegiatan mulai dari penanaman hingga proses panen buah. Kami mengalak dari pemerintah itu bantuan dari Anung Kupu subsidi. Modal awalnya berapa nih Pak? Kalau modal pertama kemarin 22 juta Pak. Kalau omsetnya itu bisa sampai berapa? Ya kalau jadi paling-paling 10 tong, kalau ini 10 tong. Jadi bisa menghasilkan itu 60-70 juta. 60 juta? Tuntur dari harga Pak. Jan Riansyah melaporkan.